melihatnya beberapa hari yang lalu pun baby arsi melakukan tradisi adat jawa terdaksitan yaitu tradisi turun tanah disini sang bayi juga akan dimasukkan ke dalam kurungan ayam yang berisi beberapa barang yang dipercaya bisa mengetahui akan jadi apa si anak kelak mau tau gimana sih keseharian asianti mengurus sekecil baby arsi tetap di basa basi ya pokoknya disini, asianti halo, apa kabin aduh thank you udah boleh masuk main kerumahnya ibu udah permisi belum jadi di depan kenapa maksudnya udah permisi katanya lagi di calon enggak, lagi benerin rambut kok udah dateng sih, udah live udah live ibu, udah jam 10 ini lagi benerin apa, sedikit lagi tapi gak sebentar nih ini gue penasaran banget nih, kok lu bisa kepikir mau ada calon di rumah, emang kenapa sih emang karena lu segini lebih irit bener lebih irit tapi memang calonnya maham bukan emang di awal keliatannya kayak lebih apa lebih berat ya tapi setelah aku ngerasain jangka panjang lebih irit aku tapi kan lu tetap ngedatangin orang untuk mengurusin iya tapi kan maksudnya gak kok ini Mbak 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 udah bisa kok tenang nyici-nyici doang tapi bener sebagai seorang ibu minimakan kadang-kadang gimana sih ninggalin anak ke calon mulu nah itu bisa di sini jadi gak ada perasaan bersalah kamu ketatik diri ya apalagi ada bagi kan sekarang jadi mener apa berarti Cipan kayaknya udah mau berpikir mau langsung bikin salon kan di rumah iya bener, tapi kalo gini kalo lagi kosong kan daripada gak dipake orang mendingan diobyekin tetangga-tetangga pengennya tadinya gitu nanti setahun dua tahun lagi dan gini untuk bikin salon kaya udah ngasih iya 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 bener Dari semua anggota keluarga disini yang nyalon akhirnya sukses ya mas Anang Ya itu kepilih, dia salunya nyalon Padahal nyalon beda pak, dia salunya beda Berdiri dulu dong bunda, berdiri Itu udah cinta, eh udah ya gak apa-apa, ibu-ibu Penwaruh, penwaruh Ini tadi boleh dicopot dulu bunda biar ngecap Ini nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Jadi gak amannya kalo gak pasang, superman itu udah tinggal gini Itu tuh ada tinggal masukin dulu Tuh, istik tuh kan Orangnya emang sebab praktis ya, salon dibikin nempel sama rumah Tas dibikin nempel sama baju Gitu gitu loh tadi, gak nempel Tapi kita penasarannya gini, kalo memang lagi gak ada syuting Iya, tetep menghabiskan waktu di salon gak sih? Iya, aku kalo misalnya kayak krim bat Habis tuh misalnya mau ngeblow, mini pedi Mas Anangnya sih saking dia itu Kita kan orang rumahan banget ya Saking masangan seneng di rumah Dia tuh paling anti yang namanya ke salon buat gunting rambut Tuh kan, soami ku hebat kan Dia gak mau liat-liat cewek-cewek gitu di salon yang gak mau Padahal ini perlu khawatir kan bukan capster ceweknya Tapi Cowoknya gitu Ya, bukan capsternya Cuma kan kalo salon di mall kan biasanya duduk-duduk cowok Liat-liat pemandangan Dia gak suka Menurut dia itu menghabiskan waktu gitu Tapi apakah seorang asyanti ini moodnya tergantung dengan penampilan? Maksudnya bisa jadi orang kenapa yang pengen punya salon di rumah? Karena ternyata begitu bangun tidur Rambut dalam keadaan terblow rapi Itu membuat mood lebih naik Itu bukan aku banget tanya deh sama orang yang di rumah ini Aku tuh bukan berumpaan yang begitu Jadi kalo gak syuting gak begini? Kalo udah ada syuting coba mbak-mbaknya tanya Aku gini banget bombo banget Oke Kamu di kual-kual daftaran dan Mas Anang suka komplain Yang kayak gini-gini amat kek pake yang agak-agak gimana gitu Tapi kan banyak lagi di rumah Iya bener Gimana tuh mau pake yang gimana-gimana kan di kamar Asli Asli Makanya jadi kalo Asli ke kamar pak kita Eh Kamar doang Ya udah Sekarang kita bakal cari tau seperti apa sih keseharian Asyanti dan keluarganya di rumah Oke pak Tentu Kemiliki anak adalah hal yang menyenangkan Karena itu para wanita terobsesi untuk mendendani sang anak sejak masih usia balita Termasuk dengan memakaikan baju kembar atau serupa agar terlihat kompak Seperti Suri Cruz Anak dari aktor tampan Tommy Sejak kecil sudah dikenalkan pada keindahan fashion Sang ibu Sama halnya dengan Kak Darsyan bersaudara Seperti Kim dan Courtney Kak Darsyan Tak hanya kakak beradik ini yang sering terlihat kompak memakai baju yang senada Namun mereka juga memakaikan baju yang senada kepada sang anak Sampai Kat Middleton juga memakai baju yang senada loh dengan sang anak Serasa sekali bukan Baby Arsi Tuh pemirsa tadi udah lihat banyak banget Arsi-Arsi yang suka kembaran sama anak-anaknya Makanya sekarang kenapa kita sudah di kamar baby Arsi karena Karena Ayo Ayo apa Ini kan koleksinya Kita kena bahas masalah kembaran Iya bener Termasuk Bunda yang seneng banget kembaran sama anak-anak Nah kalau ini beda Ini kembarannya baby Arsi bukan sama budaya tapi sama boneka Hah? Jadi wicu deh mana Susu sambil mbak Dira Ini sama bunda Ini boneka-bonekanya Ini boleh aku ambil ya Ini boleh ambil aja Ini beneran kembarannya sama boneka Iya Yang lepas muat aja sudah Eh mak 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 Jadi boneka-boneka ini Ini Kembaran Jadinya Marci cobain aja tuh Oh Ini beneran Kenapa gak kembarannya sama boneka Jujur dia coba Karena dibikinin sama orang-orang Jadi Bibi Arsi kembaran sama boneka-bonekanya Ada lima baju Tuh dia ngeliatin tuh Ketian Itu kan punya aku Ini 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 Itu diambil orang Itu diambil sama dia Ini punya aku Jadi gak ada alesan khusus Alesannya cuma karena dibikinin sama orang Jadi yaudahlah ya Aku juga gak pernah kepikir Ada mungkin baju anak sama boneka bisa Kembarang gitu kan Iya bener-bener Orang yang Ini bayi banyak endorse-nya Si bayinya Ini berarti rejeki loh Banyak endorse tuh rejeki anak Orang malu omong endorse Aku gak Iya lah bener Banyak ini deh pokoknya Banyak yang Apa Yang bikinin aneh-aneh deh pokoknya buat dia Pokoknya untuk ibu rumah tangga Selama bagian mana yang bisa kita irit Itu kita syukuri ya Kan lumayan Iya Kalau cepat kan sekali-kalinya kemar Pas waktu Ke studio Di trans Belumnya doang kan Di hijau Itu kak saya naik Gojek ojek kak Ini ngomong-ngomong ini Ruang anak Arsy Wah Tuh Keren Baby Arsy dia Itu aku boleh Boleh Ke sana Ini kalo udah gamut Ini kalo saya punya anak kedua Boleh buat tanya ya Eh mak 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 Gak apa-apa Lu udah request aja eh Itu ada lagi bawahnya Di lemari bawahnya Mas Yiden Sebentar nih Sebelum kau lemari bawah Lihat ya Siap sini Siap sini Siap sini Siap kekecilan Itu lembut loh Tapi lembut banget Tapi memang gak gak keras kan Bisa dijitu-jitu Tapi berarti Asanti sama Anang Termasuk orang tua yang bayi Karena dari kecil Anak udah dikasih hak Hak Oh iya bener Iya Bener banget Memang bener-bener Haknya dikasih Eh tapi ini aku penasaran deh Biasanya kan memang Kenapa kalo misalkan Kita ngeliat anak kecil itu Bisa fashionable Karena orang-orangnya sendiri Juga fashionable Kalo ibunya biasa Penampilannya cuek Anaknya juga ikutan cuek Ini kalo misalnya nih Mendadak Liatin terus Arsy didandanin Menurut kamu gak matching Kamu bisa rubah gak baju-bajunya lagi Oh iya Kalo misalnya Aku lagi gak seneng Dia pake baju Aku sama sama suka bertentangan Aku seneng Dia lebih perempuan Mas Anang tuh Lebih seneng gak sih pake jeans Sama kaos Oh lebih ternyata Pake cana pendek Iya kan gak boleh Anak kecil didandanin Kayak begitu kan Aku pengennya dia lebih Emang cewek gitu Mas Anang tuh gak mau Dia pake bandu-bandu gede gitu Kenapa? Aduh yang rempong Liatnya ngertanya ribet Liatnya ngertanya Mungkin kalo dipake helm Mas Anang lebih tenang Karena itu ngejaga keselamatan Iya Kalo dipake baju Pake baju yang kayak gini-gini Aduh ribet banget sih Tapi kalo dipake jeans Pake cash Maka aku sebel banget Diberain cash Banyak banget sama bapaknya Eh maaf ya maaf Jadi dari bentuk sepatu Kita bisa lihat Kalo misalkan Yang cowok-cowok Yang tomboy-tomboy Pasti mas Anang Kalo yang cantik Pasti dari budanya Pokoknya kalo udah pake Suster Terus kenapa pake ini Dipilihin bapak bun Ah udah tau aku Nah kalo pilihan orang tuanya beda nih Akhirnya gimana Mix and matchnya Enggak lah Kita gak pernah berlain Hal kecil ya Iya enggak maksudnya gini Ada hari khusus Kostumnya mas Anang Ada hari khusus Iya jadi kadang-kadang gini Susternya dandanin yang ala bapak Oh Jadi pembagiannya begitu Bener-bener Dan dandanin yang kayak aku Aku tuh seneng banget dia pake daster Karena dia kalo pake daster tuh lucu banget Banyak daster-daster yang Agak kebalikan dia Kalo anak gue sekarang demennya daster Tapi mamanya Kamu main pake daster terus kayak ibu-ibu Tapi kita punya banyak kesamaan loh Kalo dia kan ada ala anak Ala bunda Kalo aku selalu ngomong gitu Kesusteran aku Sus tolong anakku didandanin ala kadarnya ya Yang penting dia punya baju proper untuk keluar Iya 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 Tapi ngomong-ngomong kamarnya Arsi ini Ini kan semuanya serba matching Ini memang khusus pake designer interior Enggak 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 Ini memang aku sendiri sama mas Anang Yang apa design-nya semua Kayak wallpapernya Karena anaknya kan perempuan Pede Eh saya gak boleh Tuh apa-apa Ini hak tingginya kan Abis ke nasi Jalan Ya boleh dong Jadi semuanya memang Karena anaknya perempuan jadi kasih pink Udah gitu kakak mah Jel juga bantuin baru Baru aku mau nanya ini kakak-kakaknya ikut rempon ga Nino Yang ini aja pun Yang ini aja pun Ya kakak-kakaknya ikut juga Eh kok ada kamu Ya aku baru paham sekolah Oh kamu pulangnya tepet tuh Lagi UTE Oh lagi UTE Jalan Jadi sini sini Duduk Duduk Aku mau ambil Arsia aja Tentu boleh gak mau ajak Mendy kamar Eh gak boleh Jangan diambil dulu dong Aduh aja deh Kamu kalau boleh ambil di sini om Wendy Ya Kamu mau ajak Mendy Hati-hati-hati Happy Happy Lady Birthday ya Terima kasih Udah 17 tahun Udah gede Udah banyak permintaan tuh kakak Api Tapi kalau Bisa bunda Termasuk tenang gak sih Kalau ninggalin Arsia cuma berdoa sama Aurel Kakak itu udah jago ngurus anak Makanya karena dia punya permintaan kawin muda Udah bisa nyuapin Arsia Udah bisa Eh Mau kawin muda pak katanya pak Ya apa Kalau memang udah siap Udah gue juga nikah muda Udah Umur berapa waktu 20 Tuh kak Emang boleh nikah umur 20 boleh Bunda Aku mikir kalau misalnya liat pergaulan sekarang Daripada udah misalnya aneh-aneh Nanti makin gimana-gimana Aku bilang sama kakak Yaudah nikah muda aja Tapi tetep tinggal di rumah sini Oh tetep mudahnya liatin Dari kejauhan Kan abinya udah nikah Tapi tetep biar rame Aku kan gak bisa Kita kan senangnya ngungkul kak Iya bener-bener Wah, ini kayaknya patut dibahas nih menikah muda, nampaknya sudah dapat lampu hijau. Tapi nanti, karena sekarang kita ingin memperlihatkan sesuatu, yaitu ini adalah Viti dari Baby RC. Seperti apa? Kita lihat. Nah, tadi kita sudah lihat tayangannya pemirsa, dan sekarang... Eee, aku marah, Arsy. Dia nggak marah, dia kangen. Aku marahin kakaknya dia. Marah. Marah lagi. Wah. Sekarang aku penasaran gini deh, ini kan aku pengen nanya pola asus sama Arsy dulu deh. Kayak tadi ya, aku perhatiin Ashanti itu kalau memang nggak suka, misalkan Arsy nggak mau, bunda nggak suka. Oh iya, iya. Aku nggak suka misalnya, kan anak-anak dari kecil udah harus diajarin, kayak dia ngelempar barang kan. Padahal memang mungkin masih umurnya dia belum punya, belum nerti lah. Cuma deh, kecil aku bilang, Arsy, bunda nggak suka Arsy ngelempar barang ya, nanti takut kebawa sampe dia. Tapi berarti dari cara, kalau tadi aku perhatiin dari cara Ashanti ngomong, itu tidak seperti yang ngomong sama anak kecil yang kayak, Ah, tidak, jangan, 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 jangan. Baby talk itu katanya nggak boleh kan sama, tuh. Dia ngomongin dengan baby talk. Dia ngomongin benar-benar. Jadi Arsy benar nggak suka gini ya, kan kita tidak boleh selalu sering bilang, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Sekarang nanti anak-anak akan jadi ngegatuk terus kan tuh. Iya, dia setuju. Jadi aku kebanyakan misalnya kalau, dia makan apa Arsy dikeluarin ya, itu kotor gitu. Daripada, cuma kadang kan kita refleks ya, bener. Nggak, itu tuh kadang, jadi kan aku tau aku sering refleks gitu, atau suster juga kita sering refleks, jadi, aduh harus ingat nih, pokoknya jangan sampe sering bilang, kalau susternya gaya, no, no, kayak bahasa Inggris dia. Nggak boleh, harusnya, Arsy ini kotor, Arsy ini gini, gitu. Nah, berarti kan pola didik Arsy dengan pola didik Aurel dan JL pasti berbeda. Karena yang satu masih baby, yang satu masih ABJ, aku penasaran nih.